Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menjaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia Untuk kali pertama setelah hasil imbang antara Oman versus Kyrgyzstan pada laga terakhir Grup F Piala Asia 2023 Qatar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Erick Thohir bersyukur Timnas Indonesia berhasil mencatat sejarah baru di Piala Asia Timnas Indonesia memetik berkah atas hasil imbang satu sama antara Kyrgyzstan dan Oman di Grup F Piala Asia 2023 Yang berlangsung di Abdullah Bin Halifah Stadium Doha Qatar pada Kamis 25 Januari pada malam waktu setempat Atas hasil tersebut Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai 4 tim peringkat 3 terbaik Menempati urutan keempat dari 6 tim peringkat 3 secara keseluruhan pasukan Sinteyong dapat berhasil menisihkan Oman dan China di peringkat kelima dan enam Kesuksesan ini membuat Indonesia mencatat sejarah baru Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia Erick Thohir dalam unggahan akun Instagram resminya Mengungkapkan rasa syukur bahwa Tim Merah Putih pertama kali tidak bisa masuk ke babak fase grup Piala Asia Erick Thohir menyebut bahwa capaian ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak Baik pemain, pelatih, ofisial hingga doa seluruh masyarakat Indonesia Capaian ke babak 16 besar menjadi yang pertama kalinya bagi Merah Putih Setelah pada 4 sesi sebelumnya edisi tahun 1996, 2000, 2004, dan 2007 selalu gagal melewati babak penisihan grup Selain itu catatan ini juga menambah ukiran emas sang pelatih Sinteyong Setelah sebelumnya menjadi salah satu pelatih yang mengantarkan 3 timnas U20, U23, dan sedior keputaran final Piala Asia Nantinya di babak 16 besar Indonesia telah ditunggu tim kuat Australia Duet Indonesia melawan tim peringkat 25 ranking FIFA tersebut akan digelar pada hari Minggu 28 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Chasim Bin Hamad, Doha, Qatar Kementerian Perindustrian terus mendukung aktivitas industri modifikasi kendaraan di Indonesia Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan berbagai kreativitas dan inovasinya Menperin mengemukakan industri otomotif berbasis modifikasi ini tumbuh dan telah mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi Oleh sebab itu bisa didorong untuk menjadi sebuah industri tersendiri Kementerian Perindustrian menyatakan dukungan pengembangan industri modifikasi kendaraan di Indonesia Untuk terus tumbuh dengan kreativitas dan inovasinya Sektor industri modifikasi otomotif yang semakin marak saat ini telah memberikan nilai tambah dan efek ganda Terhadap terkembangnya industri komponen kendaraan aftermarket di dalam negeri Terutama yang berskala industri kecil dan menengah Bahkan membuka peluang bagi pengembangan pengkel konversi kendaraan listrik Saya berharap bahwa semangat dan mimpi dari rekan-rekan modifikator Senantiasa akan menjadi motor dalam mewujudkan visi kita mengakselerasi pertumbuhan industri modifikasi di Indonesia Menteri Perindustrian menegaskan pihak yang mengapresiasi kepada National Modificator and Aftermarket Association Yang secara konsisten aktif mengembangkan industri otomotif berbasis modifikasi Dengan menyelenggarakan pameran di tanah air maupun berpartisipasi di ajang tingkat internasional Terkait dengan pameran internasional Osaka Otomese di Jepang pada tanggal 10 hingga 12 Februari 2024 Menperin meyakinkan bahwa partisipasi NMAA di ajang bergensi tersebut merupakan bagian penting dari agenda IMX 2024 Road to the World yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober pada tahun ini Menperin juga berpesan kepada NMAA agar selalu semangat untuk mempromosikan industri modifikasi Indonesia kepada dunia internasional Melalui kesempatan ini, Menperin memberikan tantangan kepada para modifikator untuk mendukung terciptanya kendaraan yang rendah emisi Hal ini sebagai wujud nyata dalam mengakselerasi penurunan emisi kas rumah kaca Komisi Nasional Hak Asensi Manusia mencatat 2.753 dugaan pelanggaran HAM yang diadukan sepanjang tahun 2023 Dengan substansi paling banyak diadukan terkait kinerja aparat Komisioner Pemantauan dan Penyidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing Mengatakan pihak yang paling banyak diadukan selain aparat penegak hukum adalah korporasi dan pemerintah daerah Komisi Nasional Hak Asensi Manusia atau Komnas HAM mengatakan Terdapat 2.753 dugaan pelanggaran HAM yang diadukan sepanjang tahun 2023 Dari 5.300 berkas yang dilaporkan dengan pihak paling banyak diadukan adalah kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah Dalam taklimat media Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian mengatakan Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 dengan 3.190 aduan dugaan pelanggaran HAM Dari substansi masih tetap yang sama Kami menerima pengaduan yang paling banyak adalah terkait dengan kerja profesional Posidur oleh aparat penegak hukum Yaitu khususnya kepolisian 5.613 Kemudian konflik agarria itu kedua 5.182 Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan pengabahan hak lombok kentang Dan soal kentang kerjaan Di saat yang sama, Komnas HAM menyeroti pemulihan hak korban masih belum terrealisasi sepenuhnya Termasuk korban 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui pemerintah Yang mana mereka memiliki surat keterangan korban pelanggaran hak Di 3.646 korban ini Pemulihan yang dilakukan di 3 lokasi tahun lalu Yaitu di Jakarta, kemudian di Aceh, dan kemudian di Palu Itu baru sekitar kurang dari 700 Komnas HAM merekomendasikan pemerintah melanjutkan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat Baik yudisial maupun non-yudisial Serta memperkuat kebijakan perlindungan pembela HAM Kementerian Kesehatan melaporkan ibonisasi polio tambahan Atau supekan ibonisasi nasional putaran pertama memiliki capaian yang melampaui target Sedangkan untuk tahap kedua, pemerintah akan menargetkan ibonisasi polio di seluruh wilayah Jawa Mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pelaksanaan imunisasi polio tambahan atau supekan imunisasi nasional tahap awal Telah mencapai hasil di atas target yang ditetapkan Berdasarkan data real di lapangan, cakupan imunisasi polio di Jawa Tengah, Jawa Timur Sleman daerah istimewa Yogyakarta rata-rata subpin polio pada putaran pertama mencapai 100% Selanjutnya di putaran kedua, pemerintah menargetkan imunisasi polio mencapai minimal 95% Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan, Maksir Rondonuwu mengatakan Bahwa subpin polio tahap pertama berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Januari Sementara itu tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 25 Februari 2024 Di seluruh wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kabupaten Sleman, Yogyakarta Imunisasi subpin dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, sekolah, dan pos imunisasi lainnya Di bawah koordinasi puskesmas Lebih lanjut, Dirjen Maksir juga menyampaikan Pemerintah terus melakukan kegiatan surveillance lumpuh layu akut Dan surveillance polio lingkungan Ia juga meminta masyarakat terutama orang tua untuk melengkapi imunisasi polio 4 kali tetes usia 1-4 bulan 2 kali suntik usia 4-9 bulan Dan imunisasi rutin anak lainnya sesuai usia Imunisasi tambahan sebanyak 2 putaran dengan jarak 1 bulan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Sleman Sleman tidak ada kasus, tetapi karena berbatasan dengan di Jawa Tengah, di Klaten Sehingga itu rekomendasinya juga harus dilakukan imunisasi tambahan Kemudian sasaran imunisasi tambahan ditetapkan Itu anak mulai usia 0 sampai 7 tahun dengan target di atas 95% Pemirsa sejeda kami akan mengajak Anda menggulas informasi keterwakilan perempuan di Parlemen Sesaat lagi tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih telah menonton!